Di akhir hidupnya, sering menjadi saingan saya dalam berbagai perkara besar-besar, termasuk pernah kita bersidang di Singapura. Jadi ingat, praktek jam terbang adalah kunci utama kesuksesan. Begitu Anda lulus, jangan dulu ke S2 atau S3, tapi cari tempat kerja yang bisa memberikan Anda pengalaman. Magang pun kalau nggak ada kerjaannya, nggak ada gunanya juga. Hanya pamer-pamer doang, gaya pengacara, tapi nggak bisa apa-apa. Saya kasih dulu dua pertanyaan khusus mengenai itu tadi. Ada nggak dari ratusan peserta ini, ada yang saya kasih dua penanyaan dulu. Tadi kan ada sekitar enam antara lain penyebab surat gugatan kalah gara-gara tidak dapat diterima. Ada pertanyaan nggak? Silakan Panitia. Halo? 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 Ada pertanyaan? Dari Panitia? Tidak ada mereka. Panitia masih rusak kali itunya ya? Tidak. Halo? Halo? Oke, sambil menunggu dari hostnya, mungkin peralatannya ada gangguan. Saya akan lanjutkan dulu. Tadi kan ada enam antara lain penyebab surat-surat gugatan menjadi kalah atau tidak dapat diterima. Atau istilahnya itu... Mungkin Bang Hotman suaranya di-unmute. Eh, Cok, Cok. Tidak terdengar. Halo? Kenapa di-unmute ini? Kamu anung muta? Enggak. Aku mau lagi coba deh. Halo, halo, halo. Udah dengar? Halo? Ya, sudah bang. Sudah terdengar bang. Bisa dilanjut. Oke, sekarang kita akan mulai dulu dari paling basic. Fondasi awal dari suatu surat gugatan adalah surat kuasa. Pengacara itu bisa bertindak untuk dan atas nama kliennya karena ada surat kuasa. Kalau cacat surat kuasa, bisa berakibat gugatan menjadi kalah. Yaitu namanya tidak dapat diterima atau NO atau need on fan click. Ingat surat kuasa. Sekali lagi saya ingatkan, ada tiga jenis kekalahan di pengadilan surat gugatan. Satu, gugat substansinya kalah namanya gugatan ditolak. Substansinya menang namanya gugatan kabul. Hukum acaranya cacat atau salah. Itu namanya gugatannya NO atau tidak dapat diterima. Oke. Salah satu penyebab kenapa gugatan tidak dapat diterima adalah karena surat kuasanya cacat. Saya akan kasih contoh di mana cacatnya suatu surat kuasa. Surat kuasa itu selalu diawali dengan nama pemberi kuasa. Nama pemberi kuasa. Nama pemberi kuasa itu harus jelas. Nama dan alamat. Nama dan alamat. Oke. Bukan hanya namanya jelas, tapi harus jelas. Kapasitasnya itu pribadi atau atas nama lembaga atau badan hukum. Jangan bikin bahasa di dalam surat kuasa yang kabur. Contoh surat kuasa yang bisa menimbulkan perdebatan adalah contoh begini. Yang bertanda tangan di bawah ini. Poltak Kutapea. Direktur dari PT Alibaba. Poltak Kutapea. Direktur dari PT Alibaba sebagai penggugat. Coba. Siapa yang jadi penggugat di situ? Si Poltak atau PT Alibaba? Itu kan menimbulkan perdebatan. Dan Anda akan capek nanti langsung dipersoalkan oleh lawan di pengadilan. Poltak Kutapea. Direktur dari PT Alibaba. Tidak jelas yang gugat itu si Poltak atau PT Alibaba. Poltak Kutapea beralamat di jalan ini. Sebagai penggugat. Atau pemberi kuasa maksudnya. Tapi kalau dia memang, kalau yang menggugat itu adalah PT, perseluan terbatas, maka harus, maka agar jelas ditulis yang bertanda tangan di bawah ini, Poltak Kutapea dalam kapasitasnya sebagai Direktur dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama PT Alibaba. Jadi harus ada kata-kata bertindak untuk dan atas nama PT Alibaba. Kalau hal seperti itu, maka jelas penggugatnya adalah PT Alibaba. Identitas yang ini, kalau tidak jelas, bisa menimbulkan surat kuasa catat. Nanti berakibat juga kepada surat gugatan. Nanti di surat gugatan juga harus begitu. Jangan tulis yang bertanda tangan di bawah ini, Poltak Kutapea, Direktur dari PT Alibaba sebagai penggugat dengan ini mengajukan gugatan. Nanti menjadi bingung, siapa penggugatnya? Demikian juga identitas tergugat dalam surat kuasa. Untuk mengajukan gugatan terhadap siapa? Orang atau badan hukum? Jadi harus, kalau memang hanya yang digugat itu adalah orang pribadi, nggak usah disebutkan nama kantor dia. Kalau alam, misalnya yang beralama di PT ini boleh, yang beralama atau di gedung ini boleh. Tapi jelas-jelas yang digugat itu siapa? Jadi identitas itu tidak boleh kabur. Kalau Anda dapat pengacara senior, nanti Anda akan kewalahan terus. Dan itu akan berakibat, sekali bikin kesalahan di surat kuasa, di pengadilan negeri, bisa nanti sampai ke mahkamah agung. Karena surat kuasa ini akan terbawa terus. Dia adalah fondasi. Kalau fondasinya cacat, maka gedungnya bisa runtuh. Oke? Jadi identitas dalam suatu surat kuasa itu harus jelas. Perorangan atau PT, atau CP, atau apa. Oke? Alamanya juga jelas. Oke, itu identitas ya. Jadi harus jelas identitas pemberi kuasa jelas, identitas penerima kuasa jelas, dan identitas dari yang digugat jelas. Harus disebutkan mengugat siapa. Diberikan kuasa untuk mengugat siapa. Oke, identitas ya. Identitas menyangkut, nama, apakah perorangan atau badan, atau dan alamanya jelas. Yang kedua, yang harus jelas adalah, pokok sengketa yang digugat itu apa? Apakah PMH, perbuatan melawan hukum, atau wanprestasi, atau apa? Oke? Jadi jelas diurahkan substansinya. Mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum, terhadap si ini, nah, 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 nah. Kelawan prestasi, mengajukan gugatan non-prestasi, terhadap PT X, atas kelalaiannya, membayar utang, berdasarkan perjanjian kredit. Jadi, berikutnya, yang paling penting adalah, diberikan surat, diberikan kuasa, menggugat di pengadilan mana? Harus jelas, pengadilan mana? Apakah pengadilan Jakarta Pusat, atau pengadilan, jelas, tidak boleh hanya menyebutkan di pengadilan, tidak boleh hanya menyebutkan pengadilan di Jakarta, di Jakarta kan ada lima pengadilan. Oke? Harus jelas di pengadilan mana? Tidak perlu diparbesar. Oke? Satu lagi, kata yang paling penting adalah, ya, bunyi di sini. Salah satu yang paling penting adalah, juga diberikan kuasa, untuk menghadiri setiap persidangan, di pengadilan tersebut. Kalau itu di pengadilan di Jakarta Barat, di Jakarta Barat. Ya? Baru kemudian ditambahkan, kata-kata lainnya, ya, itu hanya bumbu-bumbu. Ya? Mengajukan ini, mengajukan ini, ya, melakukan semua tindakan hukum, dan sebagainya. Ya? Itu hanya bumbu-bumbu. Tapi yang paling pokok itu tadi, identitas, nama, alamat, apakah perorangan atau badan hukum, baik, pemberi kuasa, atau penerima kuasa, kemudian, gugatan tentang apa, perbuatan melawan hukum, atau prestasi, kemudian di pengadilan mana, jelas alamatnya, itu adalah, inti pokok dari suatu surat kuasa. Kalau itu cacat, maka otomatis nanti sampai, ke mahkamahku, sampai PK, juga akan berakibat terus. Panitia sudah boleh ada yang bertanya, atau gimana? Halo? dari Panitia, belum ada? Halo? Halo? Halo Mbak Isha, silakan. Ada pertanyaan, silakan. yang mute dulu? Halo Mbak Isha? Aisyah, dimana kau? yang mute dulu. Mungkin bisa dilanjut dulu, Bang. Oke, saya lanjut dulu. Ya. Tadi kita sudah, tadi kita sudah, membahas, inti pokok dari, suatu surat kuasa. Kalau surat kuasa cacat, maka akan berakibat, kekalahan, atas surat gugatan. Jadi, surat kuasa itu adalah, fondasi paling dasar, dari suatu surat gugatan. Berbeda dengan di Singapura. Di Singapura, hanya dengan email pun, bisa orang, mewakili orang. Hanya dengan email, lisan pun bisa. Kalau kita masih menganut, praktek hukum, seperti di Belanda, 300 tahun lalu, masih tradisional. Tradisional. Ya. Kalau di Singapura itu, nggak pernah ditanya detail surat kuasa. Kalau di kita, oh, salah di kita aja, bisa catat. Belum lagi, surat kuasa dari luar negeri, ya, harus di, legalisir di notaris, atau notari publik. Dari notaris, dibawa lagi ke konsulat, atau kehidupan kita di negara tersebut. Habis itu, dikirim ke Jakarta, dia sudah di, kirim ke Jakarta, karena tidak ada metrenya, harus bayar biaya metre terhutang, namanya nasigel di kantor pos, dia sudah itu daftar di pengadilan. bayangin, wasting time. Kalau sudah kuasa luar negeri itu, ya, ke notaris di Singapura misalnya, dari notaris di Singapura, ke konsulat Indonesia di Singapura, bahkan kalau di Singapura itu, ada lagi, dari notaris, harus ke Academy of Law. Dari Academy of Law, kemudian ke kedutaan. Di kedutaan, baru dibawa ke Jakarta. Di Jakarta dibawa ke kantor pos, di nasigel. Kemudian, saya sudah selesai semua, didaftar di pengadilan. Terlalu ribet itu. Ini, di hukum acara kita itu, sudah kuno, sudah kuno banget. Ya, tapi kalau itu, tidak dipenuhi, karena undang prakteknya masih begitu, bisa kalah Anda dalam berperkara. Jadi, jangan anggap remeh, soal, hukum surat kuasa. Kalau saya, mendapatkan surat gugatan dari lawan, yang saya periksa dari dulu dahulu, adalah surat kuasanya, dan surat gugatannya. Sangat indah, sangat enak menang. Menang, dengan, mengalahkan lawan, hanya karena cacat surat kuasanya. Hanya karena cacat, dia punya surat gugatan. Itu kemenangan yang, kita ketawa-ketawa, karena enak banget gitu, nggak usah capek berperkara, bisa menang. Oke? Oke. Jadi, soal surat kuasa. Sekarang kita, ke surat gugatan. Salah, dalam membuat surat gugatan, bisa berakibat gugatan, kalah, namanya, tidak dapat diterima. Karena, tidak dipenuhi, aspek teknis, hukum acara perdata. Misalnya apa? Sama juga, identitas, penggugat dan tergugat. Jelas siapa penggugat. Apakah perorangan? Apakah badan hukum? Kalau badan hukum, jelas ditulis bahwa, Tuan Poltak Hutapia, dalam kapasitasnya, sebagai direktur, dan oleh karenanya, bertindak untuk dan atas nama, PT Alibaba, sebagai penggugat. Jadi jelas bahwa, yang jadi penggugat itu adalah, badan hukum. Kalau memang yang menggugat itu adalah, perorangan, yaitu si Poltak, tidak usah sebutin. Nama PT Alibaba itu, tidak relevan. Cukup Poltak Hutapia, beralama di, Jalan Cinta, nomor 5, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara. Demikian juga tergugat. Jelas. Ya, jadi dari membaca kalimatnya, harus jelas, identitas penggugat, dan identitas tergugat. Kalau itu kabur, bisa berakibat, surat kuasa menjadi, eh, surat gugatan menjadi cacat, dan nanti dalam putusan akhir, akan dinyatakan, NO, need on fun click, atau, gugatan tidak dapat diterima. Oke. Surat gugatan itu, terdiri dari, tiga unsur. Ini surat gugatan. Oke. Bagian pertama adalah, namanya, identitas, para pihak. Bagian kedua, adalah, namanya, posita. Bagian ketiga, namanya, petitum. Ya. Jadi ingat ya, surat gugatan itu, terdiri dari, tiga bagian. Identitas, siapa penggugat, siapa tergugat. Kedua, adalah posita. Posita itu adalah, urayan, urayan, tentang, kasus posisinya. Urayan kejadian, urayan fakta-fakta, urayan tentang kerugian, urayan tentang bukti-bukti. Diuraikanlah semua di sana. Diuraikanlah semua, detail perkaranya di sana. Oke. Itulah namanya, posita. Oke. Kemudian, petitum adalah, bagian dari, apa yang digugat, apa yang diinginkan. Itulah namanya, petitum. Jadi setelah diuraikan, posita, maka ditulis, maka, atas dasar, urayan, fakta-fakta, dan bukti-bukti tersebut di atas, mohon kepada, majelis hakim, untuk memutus, sebagai berikut. Satu, dua, tiga, empat. Diuraikanlah di situ, apa yang dia minta. Oke. Hal yang, perlu diperhatikan adalah, harus ada kaitan, antara, posita, dan petitum. Ingat, jangan, jangan misalnya, Anda, di dalam, posita, tidak menguraikan, kerugian, tapi, dalam petitum, atas apa yang digugat, tiba-tiba, menghukum, tiba-tiba, dalam petitum, gugatan, menghukum, tergugat, untuk membayar, ganti rugi, 5 triliun. Sementara, dalam, posita, tadi, dalam uraian kejadian, di bagian tengah, tidak diuraikan, kerugiannya itu, apa, kenapa terjadi, apa dasar kejadiannya. Jadi, antara, posita, dan petitum itu, harus ada, sinergi, harus ada, keterkaitan. Oke, harus ada, keterkaitan. Kalau enggak, bisa menjadi, kabur. Itulah, yang menyebabkan, gugatan, bisa kabur, karena, hakim, tidak bisa, menentukan, kaitannya, petitum, dengan posita. Atau, bahkan, positanya sendiri, kabur. Tidak jelas, apa yang digugat. Oke, ya, itulah posita ya. Jadi, posita itu, urayan, urayan, fakta kejadian, dan, urayan bukti-bukti, dan, urayan tentang, kerugian, apa yang terjadi, akibat kejadian tersebut. Oke, sekarang, petitum. Petitum surat gugatan, adalah, bagian ketiga, bagian akhir, dari surat gugatan, berisikan, pointer-pointer, apa yang diminta, untuk diputus oleh hakim. Ya. Biasanya, selalu nomor satu adalah, maka, atas dasar, alasan, dan bukti-bukti tersebut di atas, penggugat, dengan ini, memohon kepada majelis hakim, untuk memutus sebagai berikut. Satu, selalu diawali dengan, mengabulkan seluruh gugatan penggugat. Itu standar itu. Mengabulkan seluruh gugatan penggugat, atau para penggugat. Yang standar lagi, ada nomor dua, menyatakan sah, sida jaminan yang telah diletakkan. Itu bahasa baku. Nomor satu dan dua itu adalah bahasa baku. Oke. Nomor tiga mulailah, substansi kasusnya. Ya. Menyatakan, tergugat, wanprestasi. Kalau itu perkara wanprestasi. Kalau itu perkara PMH, menyatakan, tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Oke. Itu nomor tiga, itu standar itu lagi. Satu, dua, tiga standar. Nomor empat, baru variasi. Tergantung, apa yang dikugat. Misalnya, membatalkan perjanjian nomor sekian. Nah, 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 nah. Ya. Itu, kasus demi kasus berbeda. Oke. Nah, kemudian, bahasa baku lagi ada pengganti keturi. Menghukum. Ada dua jenis kerugian. Menghukum tergugat untuk membayar kerugian material sebesar berapa. Hati-hati, sering terjadi kesalahan. Hanya ditulis, menghukum tergugat untuk membayar kerugian material sebesar 5 triliun. Tapi, suka salah ketik, tidak ditulis, menghukum tergugat untuk membayar ke siapa. Itu sering terjadi kesalahan dalam petitum surat gugatan. Jadi, sebaiknya ditulis, menghukum tergugat untuk membayar kerugian material sebesar 5 miliar kepada penggugat. Jadi, kepadanya itu harus ada. Oke. Terus, kalau itu bunga, kalau, kalau, kalau ada dalam perjanjian itu ada bunga, maka, ditulislah menghukum untuk membayar bunga sebesar apa yang diperjanjian. Kalau tidak ada tulisan bunga dalam perjanjian, Cok, ya, maka, maka, dipakailah bunga menurut undang-undang. Ya. Kok mati? Mati nih. Mati kenapa? Tahu. Hmm? Udah, udah ternyata ngomong sama siapa. Barusan mati. Sebentar. Oke, kesalahan teknis. Mohon sabar. Selesai? Hmm? Gapasih? Kayaknya makanya punya gratisan deh. Gimana? Gimana? Gimana kalau saya satri dong? Gimana ngeprek? Enggak. Dari mereka yang selesai. Gimana kalau kalian diting ID? Gak, terlambat-terlambat. Terlambat, terlambat saya satri, kenapa? Sorry, para fans dari Hotman Paris, saya sedang mengajar tentang ratusan calon pengacara seluruh Indonesia, tapi, kayaknya ada kesalahan teknis dari Hostnya Jadi sedang menunggu Salam Hotman Paris Ini mati total Dia pun mengangkat Kesalahan teknis di Panitia Ke situ Ke si bos Mana-mana Saya telepon ke bosnya dari situ Dari sini Kamu siatri aku bosnya Si Faisal mana sini Udah, udah, udah Hmm Sembilan, satu Sembilan, satu Sembilan, satu Halo Halo Halo, cua sih Pak, si Satrian. Udah udah udah, tapi mereka masih di mute. Mereka masih di mute dari sananya. Halo? Halo, gimana? Halo? Halo, bang. Halo, halo. Gimana? Halo? 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 Oke, jadi... Tadi saya udah berkatakan surat gugatan itu... Dari bagian surat gugatan itu ada tiga bagian. Satu bagian paling atas adalah identitas para penggugat dan tergugat. Di bagian tengah adalah posita. Oke? Oke, kemudian di bagian bawah paling ujung adalah namanya petitum. Oke? Oke? Posita adalah urayan atas fakta-fakta kejadian dan akibat kejadian. Misalnya si A menabrak mobilnya berakibat apa? Kerugian. Ya? Itulah namanya posita, urayan fakta kejadian. Petitum adalah apa yang digugat. Petitum itu harus ada kaitan dengan posita. Karena, contohnya saya mengatakan, dalam posita tidak ada cerita tentang kerugian atau kelupaan. Tau-tau dalam petitum langsung disebutkan meminta hakim menghukum si tergugat membayar kerugian. Sementara dalam posita tidak jelas urayannya apa. Oke? Makanya saya selalu mengatakan bahwa menjadi pengacara itu yang dibutuhkan adalah jam terbang yang tinggi. Karena hal-hal seperti ini tidak dapat hanya dengan cara kuliah-kuliah. Kita itu semakin mahir dengan by doing. Dengan melakukannya. Oke? Jadi kalau Anda mewakili penggugat itulah. Kalau ini tidak jelas, atau kabur, atau salah pengadilan, maka gugatan menjadi tidak dapat diterima. Atau NO. Oke? Sesudah gugatan selesai didaftarkan di pengadilan, surat kuasa juga sudah didaftarkan, tentu hakim akan menunjuk majelis hakim. Tiga orang. Oke? Sidang pertama dibuka. Tentu yang pertama diperiksa oleh majelis hakim adalah identitas. Identitas dari para pihak. Kalau dihadiri oleh kuasa, kalau kliennya adalah badan hukum, perseruan terbatas, jangan lupa membawa anggaran dasar dari perseruan terbatas. Dan jangan lupa nama yang tanda tangan di surat kuasa nama klien harus ada di anggaran dasar dari PT tersebut yang kau tunjukkan di persidangan. Dan harus di anggaran dasar itu hakim selalu memeriksa bahwa orang itu berwenang mewakili perseruan di pengadilan. Dia akan minta itu anggaran dasarnya. Itu yang pertama diperiksa oleh hakim, baik kuasa dari penggugat maupun kuasa dari tergugat. Tentu surat izin sumpah dan juga kartu pengacara akan diperiksa. Kalau itu sudah lengkap, bakal masuklah ke kelanjutannya adalah mediasi. Yaitu 30 hari kerja. Mediasi 30 hari kerja, itu dipimpin oleh satu hakim yang adalah beda dengan hakim yang tiga orang tadi. Kalau hakim tiga orang tadi itu adalah hakim yang memutus, sedangkan mediator adalah hakim mediator mencoba mendamaikan. Ingat, jangan lupa bahwa hakim mediator tidak punya kewenangan untuk memutus apapun tentang pokok sengketa. Jadi kalau Anda tidak mau berunding, ya datang saja. Habis itu Anda di situ langsung, langsung kelakuannya Anda tidak mau berdamai pun tidak masalah. yang penting mungkin Anda hanya formalitas media wajah 30 hari masa mediasi. Kalau gagal mediasi, maka perkara akan lanjut kembali lagi ke majelis hakim yang tadi. Kembali lagi kepada majelis hakim yang tadi, barulah sidang berikutnya, pembacaan surat gugatan. Sesudah pembacaan surat gugatan, kemudian diriliran dari tergugat untuk mengajukan jawaban di sidang berikutnya. Mengajukan jawaban dari tergugat di sidang berikutnya. Sekarang kita akan membahas tentang jawaban dari tergugat. Jawaban atau pembelaan dari tergugat bisa berbagai variasi. Pertama jawaban itu, kalau ada, kalau Anda keberatan bahwa perkara ini kan ada kelosul arbitrasi, kenapa digugat di pengadilan? Maka dalam jawaban sudara, harus yang utama ditonjolkan adalah eksepsi absolut. Ingat, eksepsi absolut adalah eksepsi antar lembaga yang berbeda jenis. kalau antar pengadilan namanya eksepsi relatif. Jadi harus ada arbitrasi, tapi digugat di pengadilan, maka jawab pembelaan pertama dari tergugat adalah eksepsi absolut. Habis itu eksepsi lainnya. Eksepsi adalah hal-hal yang bersifat teknis. Misalnya, Anda mengatakan eksepsi relatif, yaitu, saya kan berdomisidi, klien saya berdomisidi di Jakarta Timur, kenapa digugat di Jakarta Utara? Itu namanya eksepsi relatif. eksepsi lainnya, gugatan kabur, nggak ngerti. Oke. Atau tidak jelas identitas, seperti yang saya bilang tadi itu. Semua hal-hal yang bersifat teknis, itulah dalam eksepsi. Kemudian sesudah eksepsi, barulah jawaban pokok perkara. Oke. Kalau Anda mengajukan gugat balik, sesudah jawaban gugat pokok perkara, maka Anda juga bisa mengajukan gugat balik. Pada waktu Anda menjawab pokok perkara, Anda sebagai tergugat. Konvensi namanya. Tergugat awal itu namanya tergugat konvensi. Oke. Kalau Anda mengajukan gugat balik, maka Anda, sesudah selesai jawaban, di bagian berikutnya, akan ada gugat rekonvensi. Di sini, nama gelar Anda, gelar kalian Anda, berubah menjadi penggugat rekonvensi. Semula tergugat konvensi. Jadi pada saat menggugat rekonvensi, namanya menjadi penggugat rekonvensi. Ya. Pada saat di dalam, di awal perkara, di perkara induk, perkara awal namanya tergugat konvensi. Ya. Ngerti ya? Jadi, di perkara induk, dia tergugat konvensi, pada saat dia mengajukan gugat balik, namanya penggugat rekonvensi. sesudah itu, jadi sesudah ada jawaban, maupun gugat rekonvensi dari si tergugat, sidang berikutnya adalah kesempatan bagi si penggugat untuk mengajukan replik. 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 Replik adalah jawab tanggapan terhadap jawaban dari tergugat. Replik itu dari penggugat. Oke. Sesudah replik, kemudian tergugat bisa mengajukan lagi namanya duplik. Hakan tetapi, kalau ada eksepsi absolut, Anda, kalau Anda tergugat yang mengajukan eksepsi, Anda harus ngotot agar eksepsi absolut diputus dulu, sebelum lanjut ke pokok perkara. Kalau hakim setuju, maka sidangnya akan diadakan khusus eksepsi absolut, yaitu pembuktian atas eksepsi absolut. Jadi, kalau tergugat menyatakan yang berwenang itu adalah arbitrase, maka tergugat akan mengajukan bukti-bukti perjanjian yang ada kelosul arbitrase. Ya. Atau kalau tergugat mengatakan ini kan perkara cerai. Ya. Ini kan perkara cerai. Kenapa digugat di pengadilan niaga contohnya. Itu eksepsi absolut juga, karena dua jenis pengadilan berbeda. Oke. Sesudah kalau 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 eksepsi absolutnya itu dikabulkan oleh hakim, maka perkara akan berhenti di pengadilan negeri. Jadi, replik-duplik tadi itu sama saksian nggak perlu lagi. Perkara berhenti kalau eksepsi absolut dikabulkan. Oke. Karena hakim akan menyatakan memutuskan, menyatakan pengadilan tidak berwenang mengadili. Oke. Perkara berhenti, pokok perkara berhenti, oke, yang ada adalah putusan menyatakan tidak berwenang. Dalam hal seperti itu, pihak yang kalah boleh mengajukan banding ke pengadilan tinggi. tapi di pengadilan tinggi yang diperiksa hanya soal jurisdiksi. Tidak mengadili pokok sengketa. Makanya, tergugat yang menang, tergugat yang menang, eksepsi absolut, enak banget posisinya. Karena apa? Dia akan tenang-tenang karena perkaranya banding di pengadilan tinggi, kalau pun dia kalah, tidak akan menyangkut substansi. karena hanya yang diadili, hanya pokok jurisdiksi. Kalau tergugat kalah di pengadilan tinggi, banding lagi, sampai PK lagi. Kalau itulah resikonya kalau eksepsi absolut dikabulkan, sesudah kalau misalnya di putusan PK, ternyata pengadilan menyatakan pengadilan berwenang, maka putusan eksepsi absolut akan dibatalkan, maka perkara akan mulai lagi dari nol di pengadilan negeri. kira-kira begitu prosesnya kalau sampai eksepsi absolut dikabulkan. Sekarang kalau eksepsi relatif, kalau eksepsi relatif itu kan menyangkut dua pengadilan yang sejenis tapi beda wilayah. Berdomisi di Depok tapi di Gugak di Bekasi, itulah namanya eksepsi relatif. Kapan diputusnya eksepsi relatif? eksepsi relatif diputusnya nanti paling akhir sesudah selesai kesimpulan. Makanya sering kejadian kita sudah capek-capek pembuktian, capek mengajukan saksi, capek mengajukan saksi ahli. Pas di akhir perkara ternyata pengadilan menyatakan tidak berwenang karena yang berwenang adalah pengadilan lain. Maka hakim menyatakan tidak berwenang dan dia tidak akan mengadili pokok perkara. Itulah ruginya kalau sampai gugatan kita kabur, beda salah mengajukan di pengadilan mana, surat kuasanya cacat, itu semua berakibat di akhir perkara namanya gugatan tidak dapat diterima. Kira-kira itu dulu sebelum kita membahas yang lain, tapi Anda sudah tahu sendiri kan banding, kalau banding kan 14 hari, pernyataan banding 14 hari sejak kalau tergugaknya hadir, 14 hari sejak pembacaan putusan, kalau tidak hadir, maka 14 hari sejak dia terima relas pemberitahuan pengadilan di dalam banding itu pemohon banding berhak mengajukan memori banding demikian juga terbanding berhak mengajukan kontra memori banding cuma dalam proses memori banding itu tidak ada jangka waktu yang dibanding itu hanya ada harus kalian bedakan dua jenis pernyataan banding atau akte banding sama memori banding untuk pernyataan banding atau akte banding ada aturannya yaitu itu kan hanya menyatakan aku mau banding nih ya itu 14 hari sejak tanggal putusan diucapkan atau sejak para pihak diberitahu tentu sesudah dibuat pernyataan banding maka dibuatlah kemudian memori banding memori banding itu adalah membuat alasan-alasan kenapa dia banding kenapa putusan pengalian negeri itu salah akan tetapi untuk perkara perdata memori banding itu tidak wajib dibuat dan juga tidak diatur waktunya berapa lama tidak diatur waktunya berapa lama berbeda nanti dengan kasasi oke sesudah diajukan memori banding baru dibuat kemudian kontra memori banding baru kemudian putusan pengadilan tinggi oke putusan pengadilan tinggi boleh diajukan kasasi oleh pihak yang mau kasasi yaitu ada dua lagi tahapan satu mengajukan pernyataan kasasi kemudian memori kasasi nah ini kalau pernyataan kasasi harus diajukan 14 hari sejak pihak tersebut menerima relas pemberitahuan dari pengadilan negeri atas putusan banding oke 14 hari kemudian